Di hutan kejahatan, cakar kanan Sifeng diselimuti oleh kekuatan misterius. Wajah Jiaye tiba-tiba berubah. Sekarang dia terluka parah, dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan misterius itu. Pada saat ini, Jiaye merasa seolah-olah seluruh darah di tubuhnya mendidih hebat. Ketidaknyamanan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya. Ah! Tidak! Tidak! Kamu tidak menepati janjimu! Ah! Jiaye melolong kesakitan. Sifeng tidak peduli dengan kata-katanya. Tidak menepati janjiku. Bagaimana mungkin aku tidak menepati janjiku? Aku tidak bermaksud membiarkan dia pergi. Lagi pula, dia awalnya datang ke sini untuk membunuhnya, jadi seharusnya dia sudah bersiap untuk dibunuh olehnya. Dia harus mati. Wajah Jiaye berubah karena kesakitan yang luar biasa. Kemudian, lima anak panah darah melesat keluar dari lima lubangnya dan melesat menuju cakar Sifeng. Jeritan itu perlahan berhenti. Saat darah Jiaye ditelan oleh cakar kanan Sifeng, tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Tak lama kemudian, Jiaye berubah menjadi mayat yang sangat keriput. Sang jenius dari Evil Abyss, pendekar alam demigot bintang tujuh, Jiaye, telah tumbang. Kemudian, energi kematian dan jiwa Jiaye juga ditelan oleh Sifeng. Menelan darah prajurit. Melihat Sifeng menelan darah Jiaye, Ziyi masih tenang, tetapi Nona Senrou menjerit kaget. Malam saat Sifeng, dia melihat Sifeng membunuh seseorang dan kemudian menelan darah orang itu. Itu adalah pertama kalinya Nona Senrou melihatnya. Sama seperti terakhir kali ketika Sifeng membunuh Kisiyong, dia menggunakan naga guntur kegelapan untuk menelan tubuh beruang itu, lalu membunuhnya, menelannya lagi, dan akhirnya menghancurkan mayatnya. Setelah membunuh Jiaye, Sifeng menjentikkan jarinya dan seberkas api putih melesat keluar dari ujung jarinya. Api itu menarik cahaya putih yang indah dan aneh di kehampaan dan jatuh ke tubuh Jiaye yang sudah keriput. Mayat itu langsung terbakar dengan api putih. Tak lama kemudian, mayat itu pun lenyap bersama api putih itu. Setelah Jiaye meninggal, dia tidak meninggalkan setitik pun debu di dunia ini. Adapun Sifeng, setelah melahap energi kematian dan darah Jiaye, dan tiannya telah mencapai lingkaran penuh. Semenjak dia merasakan kesedihan mendalam atas kematian naga iblis di alun-alun naga runtuh, pemahaman Sifeng tentang jalan bela diri setengah Dewa Bintang 5 berada dalam keadaan misterius. Sifeng yakin bahwa dengan bantuan kekuatan misterius pohon api dan bakat bela dirinya, dia akan mampu melangkah ke alam Demigod Bintang 5 dalam waktu singkat. Kekuatan Dewa Bintang 5 bukan lagi rahasia bagi Sifeng. Jelas tidak sulit baginya untuk menerobos alam ini. Namun, saat ini dia berada di hutan jahat, tempat berbahaya yang sangat tidak cocok untuk terobosan. Terobosan tubuh iblis abadi miliknya telah menyebabkan keributan besar. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang yang tidak dapat diatangani akan datang ke sini. Mari kita lanjutkan menjelajahi hutan jahat. Pikir Sifeng dalam hati. Setelah mendengar berita dari Jiaye, Sifeng menyadari bahwa meskipun dia telah memasuki hutan jahat, tidak akan mudah untuk menemukan jalan kembali ke benua Tianheng. Jiaye telah berada di hutan jahat selama enam tahun, dan dia masih belum bertemu dengannya. Sepertinya aku harus mencari lebih banyak orang di hutan jahat untuk menanyakan tentangnya, pikir Sifeng dalam hati. Meskipun dia berkata demikian, dia tahu betul bahwa jika dia ingin bertanya tentang para jenius jahat dari jurang jahat di hutan jahat, dia harus memiliki kekuatan mutlak. Jika tidak, dia akan seperti domba di sarang harimau. Sifeng juga teringat tempat rahasia di hutan jahat yang disebutkan si Jalang Yuksin malam itu. Saat itu, Sifeng mengira tempat rahasia yang disebutkan wanita jalan itu mungkin adalah jalan kembali ke benua Tianheng. Karena ini tempat rahasia, pasti sangat tersembunyi. Tidak mengherankan kalau Jiaye belum menemukannya selama enam tahun. Sifeng berpikir dalam hati. Awalnya, perempuan jalan itu mengatakan akan pergi ke tempat rahasia bersamanya, tetapi sekarang dia tidak tahu di mana dia berada. Meskipun Sifeng tahu bahwa wanita jalan itu memanfaatkannya, dia harus pergi dan melihat tempat rahasia itu. Jalan kembali ke benua Tianheng mungkin ada di sana. Sifeng tidak bisa melewatkannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Ziyi bertanya pada Sifeng dan Shen Rou. Kata-kata Ziyi menarik Sifeng kembali dari pikirannya. Kemudian, kekuatan spiritual Sifeng menyebar ke segala arah. Matanya juga menyapu area di depannya saat dia berkata, jangan meremehkanku. Aku berencana untuk mencari jalan kembali di hutan jahat sendirian. Aku harus menemukan jalan kembali. Kau tidak perlu menemaniku. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Mendengar perkataan Sifeng, Ziyi tersenyum dan berkata, Tentu saja, karena saudara Sifeng ingin menemukan jalan kembali, aku akan menemanimu. Saya juga ingin melihat benua lainnya. Begitu Ziyi selesai berbicara, Rou, R juga berkata, Aku juga. Saya juga sangat tertarik dengan benua yang disebutkan oleh saudara Sifeng. Karena kita memiliki tujuan yang sama, mari kita pergi dan menemukannya bersama-sama. Kalian, Sifeng menatap Ziyi dan Shen Rou dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menganggup pada mereka dan berkata, Oke, kalau begitu, mari kita terus maju. Baiklah, mendengar perkataan Sifeng, Ziyi dan Shen Rou menganggup bersamaan. Kemudian, mereka bertiga bergerak bersamaan dan dengan cepat berteleportasi ke depan Demon Fog yang begelombang. Tak lama kemudian, mereka bertiga sekali lagi melewati Evil Forest. Meskipun mereka bergerak cepat, mereka tidak lengah sedikitpun. Bagaimanapun, ini adalah hutan jahat, yang penuh dengan misteri dan bahaya yang tidak diketahui. Selama bertahun-tahun, banyak orang mungkin bergerak seperti mereka bertiga dan kemudian meninggal secara tidak dapat dijelaskan. Setengah hari berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, Sifeng dan dua orang lainnya tidak menemui bahaya yang tidak diketahui atau binatang buas. Mereka juga tidak menemui kultifator seperti Jiaye yang tinggal di hutan jahat. Apa yang dilihatnya masih kabut iblis yang mengepul dan pepohonan yang sangat tinggi bagaikan pilar yang menopang langit. Pada saat ini, Ziyi berkata, kabarnya, hutan jahat itu begitu besar sehingga seorang kultifator alam setengah dewa mungkin tidak akan bisa mencapai ujungnya meskipun ia melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepatnya selama setahun. Mendengar kata-kata Ziyi, Shen Roux menganggup dan berkata, aku juga pernah mendengar rumor ini, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Namun, jika hutan jahat benar-benar sebesar itu, maka jalan menuju benua lain akan semakin sulit ditemukan. 1452 Di atas hutan jahat, Ziyi, Ziyi, dan Shen Roux berdiri dengan gagah di lautan pepohonan, memandang kekejauhan. Sejauh mata memandang, ada kabut iblis yang membumbung tinggi dan lautan daun yang lebat. Tidak terbatas, dan tidak ada ujungnya. Ketika angin bertiup, lautan dedaunan bergerak bersama-sama seperti ombak di laut. Pada saat ini, Ziyi dan dua orang lainnya dikelilingi oleh lautan daun. Lautan daun itu tak terbatas, misterius, dan agak menindas. Sepertinya hutan jahat benar-benar sebesar yang dikatakan rumor. Shen Roux berseru sambil melihat lautan pohon di segala arah. Pikiran untuk menemukan jalan menuju benua Tianheng di hutan jahat yang begitu besar membuat kepala Shen Roux sakit. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Ayo turun, kata si Feng lembut kepada Ziyi dan Shen Roux. Tidak peduli seberapa besar hutan jahat itu, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia harus menemukan jalan menuju benua Tianheng. Dia harus kembali ke benua Tianheng. Oke, mendengar perkataan si Feng, Ziyi dan Shen Roux menganggup bersamaan. Kemudian, mereka bertiga melesat dan kembali ke hutan. Hem, begitu mereka kembali ke hutan, si Feng dan dua orang lainnya berdiri di tanah di hutan. Tiba-tiba, si Feng mengerutkan kening dan melihat ke bawah ke tanah di bawah kakinya. Ada apa? Shen Roux bertanya pada si Feng saat dia melihat ekspresi si Feng berubah. Dia merasakan sesuatu telah terjadi dari ekspresi si Feng. Pada saat ini, tanah di bawah si Feng dan dua orang lainnya tiba-tiba mulai mendidih hebat. Apa-apaan ini, si Feng berteriak dingin ke tanah di bawahnya. Pada saat ini, tangan iblis kegelapan yang besar muncul dari tanah. Tangan itu dikelilingi oleh kabut iblis dan memiliki aura yang kuat. Tangan itu tiba-tiba mencengkeram si Feng dan dua orang lainnya. Hancurkan, si Feng berteriak dingin lagi ketika dia melihat tangan iblis kegelapan. Baru saja, ketika ekspresi si Feng berubah, Ziyi dan Shen Roux telah waspada ke segala arah. Mengikuti teriakan si Feng, si Feng, Ziyi, dan Shen Roux menyerang tangan iblis kegelapan pada saat yang sama. Ledakan, di bawah kekuatan gabungan si Feng dan dua orang lainnya, tangan iblis kegelapan hancur berkeping-keping. Raungan, raungan menyakitkan terdengar dari tanah. Mungkin itu adalah binatang buas misterius yang bersembunyi di bawah tanah yang mengeluarkan raungan kesakitan setelah tangan iblis kegelapan dihancurkan. Segera setelah itu, si Feng dan dua orang lainnya merasakan bumi berguncang hebat lagi, dan gelombang dahsyat itu dengan cepat menyapu kekejauhan. Area tempat si Feng dan dua orang lainnya berada segera menjadi sunyi. Tampaknya binatang buas misterius yang bersembunyi di dalam tanah menyadari bahwa ia telah menghadapi keberadaan yang tidak dapat diganggunya dan melarikan diri. Si Feng dan dua orang lainnya tidak mengejar binatang buas itu. Tidak perlu mengejar binatang buas. Melihat ombak di tanah semakin menjauh, Shen Roux berkata, Monster macam apa itu? Aku bahkan tidak menyadarinya saat ia mendekat. Saat dia berbicara, mata Shen Roux mengamati kerikil hitam yang tersebar di seluruh tanah. Kerikil hitam ini adalah tangan iblis kegelapan yang telah dihancurkan monster itu. Ziyi juga melihat kerikil hitam itu dan berkata, itulah sebabnya kita harus berhati-hati di hutan dosa. Banyak orang tiba-tiba diserang oleh monster misterius dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka mati. Tepat saat Ziyi selesai berbicara, si Feng berbicara lagi dan berkata kepada mereka berdua, mari kita lanjutkan lebih dalam. Setelah berinteraksi dengan si Feng beberapa saat, Ziyi dan Shen Roux secara bertahap merasakan keinginan si Feng untuk kembali. Kemudian, Ziyi dan Roux, R tidak ragu lagi dan mereka bertiga dengan cepat melesat melewati hutan dosa. Di suatu tempat di hutan dosa, para pendatang baru, izinkan saya bertanya, siapakah juara kompetisi besar tahun ini? Ku dengar ada monster tak tertandingi bernama Lin Yu di dunia luar. Apakah itu dia? Pemenang kompetisi besar bukanlah salah satu dari kita, juga bukan Lin Yu. Melainkan si Feng. Apa maksudmu si Feng? Ya, itu si Feng. Aku tidak berani berbohong padamu. Si Feng adalah juara kompetisi besar tahun ini. Pil pelarut jahat ada bersamanya. Aku belum melihatnya membawanya dari istana iblis jahat ke hutan dosa. Aku tidak tahu apakah dia sudah meminumnya sekarang. Oh, begitu. Si Feng. Di suatu tempat di hutan dosa, saya menerima berita bahwa juara kompetisi besar tahun ini adalah seorang pria bernama Si Feng. Jika Si Feng meminum pil penghancur kejahatan, kita seharusnya dapat mengekstrak beberapa hasiat obat dari darahnya. Si Feng. Di seluruh hutan dosa, beberapa orang memperoleh berita tentang juara kompetisi besar tahun ini melalui berbagai cara. Mengenai pil penghancur kejahatan, para jenius di berbagai bagian hutan dosa mulai gelisah. Banyak orang mulai menggunakan beberapa metode untuk melacak keberadaan orang yang bernama Si Feng. Saudara Si Feng, mengapa kamu belum minum pil penghancur kejahatan? Kalau tidak salah, kalau kau minum pil pembasmi kejahatan, alam bela diri daumu seharusnya bisa melangkah ke alam demigod bintang lima. Jika kau terus maju, kekuatan tempurmu pasti akan menjadi lebih mengerikan. Ziyi berkata kepada Si Feng sambil terus bergerak maju melalui hutan dosa. Mendengar perkataan Ziyi, Si Feng menjawab, sekarang dan tianku sudah penuh energi, aku tidak perlu lagi meminum pil pembasmi kejahatan. Mengenai pemahaman tentang Marsial Dao, selama aku punya waktu, aku bisa melangkah ke alam demigod bintang lima. Oh, jadi begitulah adanya, Ziyi menampakkan ekspresi mengerti dan menganggup pada Si Feng. Pada saat ini, Nona Sen Rou berkata, karena Saudara Si Feng hendak melangkah ke alam demigod bintang lima, maka sebaiknya kita berhenti dan menunggumu melangkah ke alam demigod bintang lima sebelum melanjutkan perjalanan kita. Lagi pula, di hutan dosa yang misterius dan tidak dikenal ini, semakin banyak kekuatan yang Anda miliki, semakin sedikit bahaya yang akan Anda hadapi. Kakak Ruer, kau masih belum cukup tahu tentang kakak Si Feng yang tidak normal ini. Mendengar perkataan Sen Rou, Si Feng tidak menjawab. Ziyi berkata, kemajuan kakak Si Feng akan mengguncang langit dan bumi dan membuat hantu dan dewa menangis. Itu pasti akan menarik banyak masalah. Mengguncang langit dan bumi serta membuat hantu dan dewa menangis. Menarik banyak masalah. Mendengar perkataan Ziyi, wajah pucat Nona Sen Rou mengernyit. Secara bertahap, alisnya yang berkerut perlahan mengendur. Dia tampak memikirkan sesuatu dan matanya perlahan melebar saat dia berseru. Sebelumnya, aku mendengar bahwa Saudara Si Feng memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Tubuh iblis yang abadi. Mungkinkah kemajuan Saudara Si Feng juga akan menarik petir surgawi yang legendaris, petir pembasmi iblis hitam? Sambil berkata demikian, Nona Sen Rou menatap Si Feng seakan-akan sedang menatap monster yang menakutkan. Seorang kultifator yang dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi merupakan satu dari sejuta eksistensi yang menentang surga. Dan guntur pemusnahan setan hitam yang legendaris itu pasti lebih mengerikan daripada guntur kesengsaraan surgawi yang biasa. 1453 Saat dia maju, dia harus menghadapi petir hitam kehancuran yang legendaris. Rou, R menyadari bahwa semakin dia berinteraksi dengan Si Feng, semakin dia tidak dapat memahaminya. Memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris dan berasal dari benua lain memberi Sen Rou kesan misterius. Saat dia memikirkan monster Si Feng, dia tahu bahwa dia akan menyebabkan keributan besar saat dia maju, petir hitam kehancuran. Sen Rou merasa orang di sampingnya agak tidak nyata. Meskipun Rouer terkejut, mereka bertiga tetap bergerak cepat. Keluarlah. Namun, tepat pada saat itu, Si Feng membuka mulutnya lagi dan berteriak dingin kepada orang-orang di depannya. Saat dia berteriak, sosok Si Feng terhenti. Mengikuti teriakan Si Feng, sosok Ziyi dan Nona Rouer juga berhenti di samping Si Feng saat ini. Pada saat ini, mata mereka terfokus ke depan. Mereka merasakan aura yang familiar di depan. Di tengah kabut iblis yang membumbung tinggi, sesosok gelap berjalan keluar dari balik pohon besar yang membutuhkan 10 orang untuk melingkarkan lengan di sekelilingnya. Melihat sosok muda yang gelap dan menyerupai iblis, Ziyi dan Sen Rouer berseru, Lin Yu. Pendatang baru itu adalah monster Lin Yu. Si Feng menyipitkan matanya dan menatap Lin Yu. Dia berkata dengan dingin, mungkinkah kamu tidak puas dengan pertempuran di kota iblis jahat dan ingin menyelesaikannya di hutan jahat. Si Feng tahu bahwa kemunculan Lin Yu bukanlah suatu kebetulan. Lin Yu jelas sedang mencarinya. Lin Yu menatap Si Feng dengan dingin dan berkata, Aku, Lin Yu, cepat atau lambat akan menemukanmu untuk bertarung lagi. Tapi sekarang bukan saatnya. Aku menerima kabar bahwa kabar tentang kemenanganmu sebagai juara pertama di hutan jahat telah tersebar. Sekarang, banyak orang yang mencarimu. Beberapa dari mereka telah tumbuh ke tingkat yang mengerikan di hutan Nefarious selama bertahun-tahun. Anda tidak bisa meremehkan mereka. Beritanya sudah menyebar. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Si Feng bergumam ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Bahkan belum sehari sejak dia memenangkan tempat pertama di hutan Nefarious, tetapi berita itu sudah menyebar. Beritanya menyebar sangat cepat di sini. Mengapa kau menceritakan hal ini padaku? Si Feng menatap Lin Yu dan bertanya. Lin Yu melanjutkan, Kau tidak membunuhku selama pertempuran di kota iblis nefas. Aku, Lin Yu, sudah mengatakan bahwa aku, Lin Yu, berutang nyawaku padamu. Kamu, jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan ini, Lin Yu berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Si Feng berteriak pada Lin Yu, Tunggu sebentar. Hem, mendengar teriakan Si Feng, Lin Yu menoleh ke arah Si Feng dan bertanya, Ada apa? Lin Yu tidak dapat memahami apa yang diinginkan Si Feng darinya. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang hutan dosa? Tahukah kamu bahwa ada jalan menuju benua lain di hutan jahat? Si Feng berpikir bahwa karena Lin Yu adalah murid langsung dari tiga master iblis jahat, statusnya luar biasa. Mungkin dia tahu tentang jalan menuju benua Tianheng. Meskipun Si Feng tampak sendirian, dia tahu bahwa berita tentang dirinya yang memenangkan tempat pertama di hutan jahat telah menyebar. Banyak orang sudah mencarinya. Jalan menuju benua lain, Lin Yu menggumamkan kata-kata Si Feng, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku tidak tahu banyak tentang hutan dosa. Mengenai jalan menuju benua lain, aku belum pernah mendengarnya. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata Lin Yu, harapan Si Feng langsung padam. Dia tahu bahwa Lin Yu tampaknya tidak berbohong. Kemudian, Si Feng teringat sesuatu dan bertanya pada Lin Yu, Yu Xin memberitahu Ben Sao bahwa ada tempat rahasia di hutan dosa. Apakah kamu tahu di mana itu? Meskipun Si Feng curiga bahwa bayangan hitam di samping wanita jalang Yu Xin malam itu adalah Lin Yu, dia tetap tidak mempercayainya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yu akan berkomplot dengan Yu Xin untuk berkomplot melawannya, dia ingin pergi ke tempat rahasia itu lebih dan lebih lagi untuk melihat apakah itu adalah jalan menuju benua Tianheng yang tercatat dalam gulungan kuno. Kau juga memberitahunya tentang tempat rahasia itu. Mendengar perkataan Si Feng, ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Lin Yu. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa Yu Xin telah memberitahu Si Feng tentang tempat rahasia itu. Namun, Si Feng tidak peduli dengan ekspresi di wajah Lin Yu. Siapa yang tidak tahu bagaimana cara berpura-pura. Dia tidak akan mengira bahwa bayangan hitam malam itu bukanlah Lin Yu. Setelah itu, Lin Yu perlahan-lahan menarik kembali ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, dia memang memberitahuku bahwa ada tempat rahasia seperti itu di hutan dosa. Akan tetapi, dia tidak memberitahuku di mana lokasinya. Oh, begitukah? Si Feng menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Lin Yu dan dengan hati-hati mengamati Lin Yu. Seolah-olah dia ingin melihat apa yang terjadi pada Lin Yu. Si Feng menganggup pada Lin Yu dan berkata, Ben Sao mengerti. Setelah mendengar perkataan Si Feng, Lin Yu tidak lagi memperhatikan Si Feng. Dia berbalik, dan dengan sekejap, dia langsung menghilang dari pandangan Si Feng dan yang lainnya. Dia langsung terbang jauh. Setelah Lin Yu pergi, Si Feng melihat ke arah Lin Yu pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah bayangan hitam dari malam itu adalah dia? Saya tidak menyangka Lin Yu akan datang dan memberitahu kita tentang hal itu. Kakak Si Feng, kapan kamu berteman dengan Lin Yu? Tanya Ibu Shen Rou setelah Lin Yu pergi. Selama pertempuran di kota Iblis Dosa, saudara Si Feng bisa saja membunuhnya, tetapi tidak melakukannya. Jika aku Lin Yu, aku akan melakukan hal yang sama, kata Ziyi sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Lin Yu. Lin Yu, Ziyi menggumamkan nama ini. Kemudian, Ziyi teringat sesuatu dan berkata, Jika apa yang dikatakan Lin Yu benar, aku khawatir kita akan mendapat masalah. Ya, Nona Sen Rou menganggup diam-diam saat mendengar kata-kata Ziyi. Bahkan Lin Yu mengatakan bahwa orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat mengerikan. Orang macam apa dia? Alam Demigod bintang delapan, alam setengah dewa bintang sembilan. Kalau dia benar-benar orang seperti itu, maka dia jelas bukan seseorang yang bisa dilawan oleh mereka bertiga. Bahaya yang tidak diketahui dan misterius di hutan dosa, keberadaan yang sangat menakutkan yang disebutkan Lin Yu, dan jalan menuju benua lain yang belum ditemukan. Tiba-tiba, Nona Sen Rou merasa kepalanya semakin membesar. Bukankah itu bagus? Kata Sifeng ketika dia mendengar kata-kata Ziyi. Pada saat ini, Sifeng tampak seolah tidak peduli sama sekali. Kemudian, Sifeng berkata kepada Ziyi dan Sen Rou, Saudara Lin, jangan khawatir. 1454 Mulai sekarang, kami akan mulai menunggu. Menunggu orang-orang itu menemukan kita. Sifeng mencibir pada Ziyi dan Rou R. Tunggu, mendengar kata Tunggu, Ziyi dan Sen Rou sama-sama terkejut. Sen Rou berkata, Jika mereka semua adalah kultifator seperti Ziyi, kita tentu tidak akan takut. Namun, Lin Yu baru saja mengatakan bahwa ada beberapa orang yang sangat menakutkan yang mencarimu kali ini. Jika kita menunggu mereka datang, apa yang harus kita lakukan ketika orang-orang yang sangat menakutkan itu menemukan kita? Mendengar perkataan Sen Rou, Sifeng tidak peduli sama sekali. Orang-orang ini telah berada di hutan dosa selama bertahun-tahun. Pemahaman mereka tentang hutan dosa tidak dapat dibandingkan dengan kita. Mustahil bersembunyi dari mereka di hutan dosa. Bahkan jika kita terus bergerak di hutan dosa, cepat atau lambat mereka akan menemukan kita. Tetapi, ekspresi Sifeng berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia mengucapkan kata, Tetapi, dia membuka mulutnya sekali lagi dan berkata dengan dingin, Tetapi tidak peduli siapapun itu, aku tidak akan memberimu kesempatan. Kalau mereka mau cari gara-gara denganku dan menginginkan pil suan sinku, aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya dengan mudah. Saat mengatakan ini, tubuh Sifeng menampakkan niat membunuh yang dingin. Dia tidak mengenal orang-orang ini dan tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar dengan kekuatan bertarungnya, jadi pil suan sink adalah sesuatu yang pantas dia dapatkan. Tetapi orang-orang ini menginginkan pil suan sink miliknya dan ingin menemukannya. Dia, Sifeng, bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diganggu oleh orang lain. Karena orang-orang seraka ini ingin mencari kematian mereka sendiri, mengapa kita tidak membunuh mereka? Kalau begitu, Tuan Mudaben akan mengantar mereka pergi, kata Sifeng dalam hatinya. Kemudian, Sifeng berkata kepada Ziyi dan Shen Rou, Mulai sekarang, kalian berdua menjauhlah dariku dan lihat dari jauh. Apapun yang terjadi padaku, kamu tidak perlu melakukan apapun. Jika musuh benar-benar datang, Sifeng tidak membutuhkan Shen Rou dan Ziyi untuk melakukan apapun. Kalau dia bisa mengatasinya, dia bisa mengatasinya sendirian. Jika itu adalah seseorang yang bahkan dia tidak bisa hadapi, maka meskipun mereka bergerak, mereka hanya akan menemaninya dalam bahaya. Ziyi dan Shen Rou mengetahui hal ini dalam hati mereka. Mendengar kata-kata Sifeng, Ziyi dan nona Shen Rou saling berpandangan. Kemudian, mereka menganggup pada Sifeng tanpa berkata apa-apa. Baiklah, mulai sekarang, mari kita tunggu. Mulai sekarang, menjauhlah dariku, kata Sifeng lagi. Setelah Sifeng mengatakan ini, sosok Ziyi dan Shen Rou melintas pada saat yang sama, langsung meninggalkan Sifeng. Pada saat ini, sosok Sifeng melintas dan mendarat di pohon yang tidak jauh. Dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Memanfaatkan waktu ini, Sifeng mulai memahami seni bela diri. Akan tetapi, meskipun mata Sifeng tertutup, kekuatan jiwanya telah menyebar ke segala arah untuk merasakan gerakan dan keheningan di sekelilingnya. Begitu saja, Sifeng mulai menunggu. Di kejauhan, Ziyi dan Shen Rou melihat ke arah Sifeng. Sifeng bertanya kepada Ziyi, jika kakak Sifeng benar-benar dalam bahaya, maukah kau menolongnya? Bagaimana menurutmu? Ziyi tersenyum pada Shen Rou dan bertanya balik. Kamu, Shen Rou juga tersenyum dan berkata, jika saudara Sifeng benar-benar dalam bahaya, aku pikir kamu akan membantunya. Sekalipun kamu tahu bahwa kamu akan bertemu musuh kuat yang tidak dapat kamu lawan. Oh, benarkah? Ziyi tidak menjawab pertanyaan Shen Rou. Sebaliknya, dia tersenyum lagi. Setelah itu, tatapan Ziyi sekali lagi terfokus pada sosok hitam itu seraya bergumam pada dirinya sendiri, seberapa mengerikankah orang-orang yang sangat mengerikan itu. Aku tak sabar untuk itu. Hanya dengan melakukan pertarungan hidup mati dengan lawan yang lebih kuat, seseorang dapat menjadi lebih kuat. Bertarung dalam pertarungan hidup mati dengan lawan yang lebih kuat dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat. Ziyi memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, dia telah bertarung dengan banyak ahli yang lebih kuat darinya. Sama seperti pertempuran dengan Lin Yu di langit di atas kota iblis jahat. Meskipun ia kalah dalam pertempuran itu, ia mendapat banyak manfaat darinya dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Tidak ada angin yang bertiup di hutan jahat. Suasananya begitu sunyi sehingga sedikit menyeramkan. Si Feng masih menunggu dan memahami jalan bela diri. Seiring berjalannya waktu, Si Feng secara bertahap merasakan bahwa seseorang akan segera datang. Mereka yang ingin mati. Pada saat ini, mata Si Feng yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka dan senyum dingin dan mengejek tergantung di wajahnya yang tenang. Kemudian, Si Feng yang tengah duduk bersila di pohon, menghilang dalam sekejap. Dia ada di sini. Pada saat ini, Ziyi, yang berada di kejauhan, berseru kaget. Kemudian, dia dan Shen Rou juga berteleportasi dan mengejar Si Feng. Mereka juga ingin melihat lawan macam apa yang telah mengetuk pintu mereka saat ini. Apakah dia akan seperti Ziyi yang ingin mati, atau apakah dia akan sama mengerikannya seperti yang disebutkan Lin Yu? Seharusnya di daerah ini, di tengah kabut iblis, sebuah sosok samar-samar terlihat, berjalan dengan kecepatan sedang. Sosok itu terlihat sedikit kabur di kabut iblis. Kemudian, saat dia berjalan, dia perlahan menjadi lebih jelas. Orang ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Ia tampak dingin dan tampan serta mengenakan pakaian tempur dari kulit binatang berwarna emas. Saat berjalan, matanya mengamati bagian depan dan ke kiri seolah sedang mencari sesuatu. Tak lama kemudian, sehelai daun yang tampak biasa saja, yang tampak persis seperti daun-daun di pepohonan di sekitarnya, tiba-tiba terbang dari depan dan melayang ke arah pemuda itu. Melihat daun itu terbang kembali, lelaki itu segera membuka telapak tangannya. Daun itu melayang turun dan mendarat di telapak tangannya. Kemudian, dia dengan hati-hati merasakan daun di tangannya. Jadi begitulah adanya. Jadi kamu menggunakan daun ini untuk menemukan jejak tuan muda ini. Tuan muda ini benar-benar tidak menyadari hal sialan ini sebelumnya. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di atas kepala pemuda itu. Ketika mendengar suara pemuda itu, wajah pemuda itu langsung tenggelam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mendongak. Matanya langsung tertuju pada pemuda berpakaian hitam itu. Kau! Pendatang baru itu tentu saja Sifeng. Sifeng berdiri dengan gagah di atas batang pohon, menatap pemuda di bawahnya. Seperti yang dikatakan Sifeng, meskipun kekuatan jiwanya telah menyebar ke segala arah. Dia benar-benar tidak menemukan daun yang tampak biasa itu. Anda! Sangat bagus! Sifeng! Pemuda itu masih menatap Sifeng dengan dingin. Kemudian, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata. Dia berusaha sekuat tenaga mengarahkan daun di tangannya ke tempat ini untuk menemukan pemuda bernama Sifeng ini. Dia adalah juara kompetisi tiga tahunan dan orang yang memenangkan pil pembasmi kejahatan. 1455 Ramuan Penghancur Kejahatan Itu adalah barang legendaris. Di dunia ini, hanya tiga penguasa iblis jahat yang memilikinya. Mereka memberiku satu setiap tiga tahun. Ada banyak pendapat berbeda tentang dari mana datangnya tiga master setan jahat. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa Ramuan Pelarut Kejahatan merupakan harta yang tak ternilai harganya di dunia ini. Dikatakan bahwa dengan meminum Ramuan Pelarut Kejahatan dapat mengubah bakat seseorang dan membuatnya semakin berbakat. Namanya adalah Yuan Zen, dan dia dulunya adalah seorang jenius terkenal di Evil Abyss. Bertahun-tahun yang lalu, Yuan Zen telah memasuki hutan jahat untuk berlatih. Sekarang, dia telah mencapai alam demigod bintang tujuh. Selain berlatih dengan keras, Yuan Zen juga percaya bahwa bakatnya sendiri secara alami luar biasa untuk mencapai tingkatan dewa setengah bintang tujuh saat ini, selangkah demi selangkah, tumbuh selangkah demi selangkah hingga dia sekarang menjadi dewa setengah bintang tujuh. Aku, Yuan Zen, memiliki bakat luar biasa. Jika aku meminum Ramuan Penghancur Kejahatan, prestasiku akan lebih dari itu. Alam demigod bintang delapan, tidak. Asal aku meminum Ramuan Pembasmi Kejahatan, aku yakin bisa mencapai alam demigod bintang sembilan. Yuan Zen berkata dalam hati sambil mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di atasnya. Kemudian, Yuan Zen menatap Si Feng dengan tatapan membara. Si Feng bisa melihat hasrat yang membara di mata Yuan Zen. Yuan Zen menatapnya seperti seorang pria kekar yang telah berpantang selama ratusan tahun dan tiba-tiba melihat seorang wanita cantik telanjang. Pada saat ini, Yuan Zen berkata kepada Si Feng, serahkan ramuan penghancur kejahatan sekarang dan aku akan menghancurkan dantianmu. Nada bicara Yuan Zen tegas. Meskipun orang di depannya adalah juara kompetisi besar tahun ini, Yuan Zen tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dia hanyalah pendatang baru yang baru saja memasuki hutan jahat. Kesulitan yang Yuan Zen alami di hutan dosa beberapa tahun ini tidak sia-sia. Ahli bela diri yang tidak pernah mengalami kesusahan di hutan jahat tidak akan pernah tahu betapa hebatnya seorang ahli bela diri yang telah mengalami hutan jahat. Di mata Yuan Zen, pendatang baru yang baru saja memasuki hutan jahat tidak berbeda dengan bunga di rumah kaca. Menghancurkan dantianku, mengampuni nyawaku. Mendengar perkataan Yuan Zen, bibir Si Feng melengkung seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kemudian Si Feng berkata, Huff, mengampuni nyawaku, kedengarannya sangat baik hati. Jika seorang seniman bela diri mengalami lumpuhnya dantian, hal itu tidak ada bedanya dengan mati di hutan dosa ini. Berapa lama seseorang dapat bertahan hidup di hutan jahat yang berbahaya jika ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan bahaya tersebut. Mendengar perkataan Si Feng, raut wajah Yuan Zen berangsur-angsur menjadi dingin. Hentikan omong kosongmu. Apakah kau akan menyerahkan pil penghancur kejahatan sendiri, atau kau ingin aku meminumnya? Setelah mengatakan ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Yuan Zen, melesat lurus ke atas. Si Feng kebetulan berdiri dengan gagah di atas Yuan Zen dan menjadi orang pertama yang terkena. Huff. Namun, pada saat itu, Si Feng mendengus jijik meskipun tubuhnya diserang oleh aura Yuan Zen. Menghadapi aura Yuan Zen yang menyerbu, Si Feng sama sekali tidak peduli. Hem, bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Zen, yang berada di bawah, menatap Si Feng dengan kaget. Seorang seniman bela diri alam demigot bintang 4. Bahkan jika ia memiliki kekuatan tempur seniman bela diri alam demigot bintang 6, mustahil baginya untuk bersikap begitu tenang di bawah aura Yuan Zen. Saya mengerti sekarang. Kau pasti punya harta misterius yang dapat menahan auraku. Lebih baik lagi jika ada harta karun yang bagus. Saat dia berbicara, sosok Yuan Zen melesat dan langsung menyerang. Dia tahu bahwa Si Feng tidak ingin menyerahkan pil pembasmi kejahatan secara sukarela. Karena dia ingin lebih menderita di tangannya, maka dia akan memenuhi keinginannya. Tepat saat Yuan Zen bergerak, tangan Si Feng membentuk segel tangan misterius. Kemudian, Si Feng berteriak, kelahiran naga petir. Ledakan, 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 ledakan. Raungan dahsyat bergema dari tubuh Si Feng satu demi satu. Pada saat ini, aura Si Feng berubah drastis. Merasakan perubahan besar dalam aura Si Feng, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Yuan Zen yang sebelumnya masih tersenyum dingin. Apakah aura yang dirasakannya saat ini benar-benar aura yang dimiliki oleh seorang seniman bela diri alam demigod bintang 4? Mungkinkah harta karun rahasia di tubuh orang ini membuat seorang seniman bela diri alam demigod bintang 4 biasa memiliki aura yang begitu mengesankan? Yuan Zen berpikir lagi, lalu ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia diam-diam berkata dengan yakin, benar sekali. Ya, harus begitu. Pada saat ini, kekuatan yang sangat dahsyat telah terkumpul di tinju Yuan Zen. Dengan pukulan yang sangat mendominasi ini, Yuan Zen terus menyerang ke arah Si Feng. Meskipun aura Si Feng luar biasa, Yuan Zen tidak takut sama sekali. Tidak akan lama lagi, tidak akan lama lagi sebelum aku, Yuan Zen, dapat memiliki pil transformasi jahat mendalam. Mulai sekarang, aku, Yuan Zen, akan dapat mencapai puncak baru dan memandang rendah semua pahlawan di dunia. Semakin dekat dia dengan Si Feng, semakin bersemangat Yuan Zen. Namun, pada saat ini, petir hitam yang besar, kuat, dan dahsyat tiba-tiba meletus dari tubuh Si Feng dan menyapu ke segala arah. Kekuatan ini, ini, bagaimana ini mungkin? Dia, dia hanya seorang demigod bintang 4. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Yuan Zen hendak meninju Si Feng. Dalam benaknya, ia membayangkan Si Feng tidak akan mampu menahan pukulannya. Namun, dia tidak menyangka kalau sebuah petir hitam yang dahsyat akan menyambar ke arahnya dengan dahsyat. Tubuh Yuan Zen ditelan oleh petir hitam yang kuat dalam sekejap mata. Raungan Raungan itu membuka mulutnya lebar-lebar dan memancarkan aura yang tak tertandingi. Ini adalah jurus terkuat Si Feng, kelahiran naga petir. Aku tidak menyangka kakak Si Feng akan menggunakan jurus ini begitu dia bergerak. Kata Nona Zen Rou sambil menatap naga petir hitam di kejauhan. Menggunakan serangan terkuat untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Itu bagus. Ziyi juga menatap ke arah itu. Kemudian, Ziyi berkata, orang ini telah melakukan tabu yang sama seperti Jiaye. Di matanya, saudara Si Feng hanyalah seorang pendekar alam demigod bintang 4. Dia adalah seorang pendekar alam demigod bintang 7. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang pendekar alam demigod bintang 4 akan bersikap tidak normal. Mendengar perkataan Ziyi, Nona Zen Rou tersenyum dan berkata, tapi kakak Si Feng memang setidak normal itu. 1456 Naga guntur kegelapan yang besar menelan sebagian besar hutan dosa, menghancurkan pohon-pohon raksasa satu demi satu. Ketika naga petir gelap itu tiba-tiba menghilang, sebuah area luas kosong telah muncul di hutan, yang awalnya dipenuhi pepohonan tinggi. Saat naga guntur kegelapan menghilang, dua sosok muncul. Seorang pria muda berbaju zirah gelap berdiri gagah di udara, wajahnya dingin dan tampan. Pemuda itu memegang sosok yang sangat menyedihkan di tangannya. Prajurit Yuan Zen, baju zirah kulit binatang emasnya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya tampak lemas dan tak berdaya. Jelaslah bahwa ia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Si Feng memegangi wajahnya dengan tangan kanannya. Namun, pada saat ini, mata Yuan Zen terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa tenaga petir hitam tadi berasal dari seorang praktisi bela diri kuno alam demigod bintang 4. Mustahil, mustahil. Kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang pendekar alam demigod bintang 4. Meskipun dia telah jatuh ke tangan si Feng, Yuan Zen terus bergumam pelan. Aku, Yuan Zen, adalah seorang jenius dan seorang pendekar alam demigod bintang 7. Bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh seorang pendekar alam demigod bintang 4? Aku, Yuan Zen, dikalahkan oleh seseorang yang tiga tingkat di atasku. Tiga tingkat di atasku, kata Yuan Zen dengan nada sedih, penuh kengganan. Sungguh memalukan bahwa seorang demigod bintang 7 dikalahkan oleh seorang pendekar alam demigod bintang 4. Terlebih lagi, dia adalah seorang pendekar yang baru saja memasuki hutan dosa. Yuan Zen, di sisi lain, telah mengalami banyak bahaya dan kesulitan di hutan dosa selama bertahun-tahun. Dikalahkan seperti ini sungguh merupakan penghinaan besar bagi Yuan Zen. Seolah-olah semua tahun kultifasinya di hutan dosa telah sia-sia. Pil penghancur kejahatan, harta karun rahasia, saya mengerti, sekarang aku mengerti. Wajah Yuan Zen menunjukkan ekspresi yang menyadari, lalu dia berkata dengan penuh keyakinan, benar, aku bukan satu-satunya. Pasti begitu, dia pasti sudah menelan pil konversi dosa mendalam dan menggunakan pil konversi dosa mendalam yang ajaib untuk mengubah bakat bawaannya. Selain itu, saya menduga dia membawa harta karun rahasia. Dia pasti menggunakan harta karun rahasia itu untuk menyembunyikan kultifasinya yang sebenarnya. Kultifasinya yang sebenarnya pasti bukan pada alam demigod bintang 4. Ketika memikirkan hal ini, Yuan Zen merasa jauh lebih baik dalam hatinya. Kemudian, wajah yang dicengkram si Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ha ha, ha 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 ha. Aku hampir mengira kalau alam bela dirimu benar-benar hanya di alam demigod bintang 4. Ha ha, ha 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 ha. Kalau aku tidak salah, alam bela dirimu sekurang-kurangnya adalah dewa setengah bintang 6, dan kau juga telah meminum pil pembasmi kejahatan. Itulah sebabnya kau mempunyai kekuatan seperti itu. Huh, apakah saya benar? Saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya, Yuan Zen mendengus, seolah-olah dialah pemenangnya. Melihat wajah di tangannya dan mendengar kata-kata Yuan Zen, si Feng tiba-tiba menyeringai jijik dan berkata, apa, kau tidak bisa terima dikalahkan oleh seorang pendekar alam demigod bintang 4 seperti Ben Sao, kan? Kau terlalu banyak berpikir, alam Ben Sao hanya berada di alam demigod bintang 4. Ben Sao belum mengonsumsi pil penghancur kejahatan. Demigod bintang 4 sudah cukup untuk mengalahkan sampah sepertimu. Dewa bintang 4, tidak, tidak, tidak mungkin. Mendengar perkataan si Feng, Yuan Zen menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Kamu berbohong. Jangan coba berbohong padaku. Bagaimana mungkin seorang demigod bintang 4 bertarung denganku? Bagaimana dia bisa dikalahkan olehku? Kekuatan itu bukanlah kekuatan seorang demigod bintang 4. Kau bohong. Kamu berbohong. Ketika Yuan Zen mengucapkan tiga kata terakhir, dia menjadi sedikit gelisah dan berteriak pada si Feng. Huff, kau sudah sekarat. Apakah Ben Sao perlu berbohong padamu? Si Feng berkata dengan dingin. Yuan Zen ini sudah tidak ada bedanya dengan orang mati baginya, si Feng. Yuan Zen mendatanginya, menginginkan pil penghancur kejahatannya, dan ingin menghancurkan dantiannya. Huff, tentu saja dia akan mati. Kemudian, tangan kanan si Feng yang memegang Yuan Zen mengeluarkan kekuatan misterius. Kemudian, Yuan Zen merasakan darahnya mendidih hebat. Ah, wajah Yuan Zen langsung berubah, dan jeritan yang sangat menyakitkan dan tak tertahankan keluar dari mulutnya. Lima anak panah darah keluar dari lima lubang Yuan Zen dan melesat ke arah tangan kanan si Feng. Namun, energi dalam dantian si Feng telah mencapai lingkaran besar. Kelima anak panah darah itu tidak diserap oleh telapak tangannya. Sebaliknya, semuanya terkumpul dalam pola guntur putih yang dibentuk oleh pedang guntur haus darah. Tak lama kemudian, darah Yuan Zen terserap seluruhnya oleh pedang petir haus darah, dan dia pun berubah menjadi mayat yang mengerut. Seorang jenius alam demigod bintang tujuh, Yuan Zen, telah tumbang. Kemudian, si Feng menggunakan metode rahasia Jiuyu untuk mengumpulkan energi kematian yang dihasilkan oleh kematian Yuan Zen di telapak tangan kirinya. Energi kematian yang dihasilkan oleh kematian seorang prajurit alam demigod bintang tujuh tidak boleh disiasiakan. Kemudian, tangan kanan si Feng berubah menjadi cakar dan mematahkan kepala Yuan Zen yang keriput. Kemudian, dia meraih seberkas jiwanya dan memegangnya di telapak tangannya. Aku, jiwa itu agak bingung pada awalnya. Lalu ia berteriak, Lepaskan aku. Kamu membiarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Jiwa di tangan si Feng segera mengeluarkan teriakan yang tajam dan memilukan karena memancarkan aura kebencian yang tak tertandingi. Kemudian, jiwa di telapak tangan si Feng tiba-tiba bergetar seolah-olah menyadari sesuatu. Ia berkata dengan kaget, Aku. Mati. Si Feng tidak melanjutkan omong kosongnya dengan seberkas jiwa Yuan Zen ini. Dengan suara ledakan, seberkas api merah tua yang tak tertandingi dan berkobar-kobar seperti iblis terbakar dari telapak tangannya. Kemudian, serangkaian jeritan melengking dan menyakitkan seperti jeritan tikus terdengar. Ah, 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 ah. Hanya dengan mendengarkan jeritan melengkingnya, orang bisa tahu bahwa jiwa ini menderita siksaan tak manusiawi di bawah api suci. Sebelum kematian Yuan Zen, Si Feng tahu bahwa orang ini sedikit gila dan tidak dapat berbicara dengan benar karena dia telah dikalahkan olehnya. Jadi, Si Feng membiarkannya merasakan sakit tak berujung sebelum dia menjawab pertanyaannya dengan jujur. Ah, bunuh aku. Bunuh aku. Ah, 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 ah. Teriakan melengking itu terus terdengar. Meskipun Yuan Zen adalah seorang pendekar alam demigot bintang tujuh yang kuat ketika dia masih hidup, dia tidak berbeda dengan orang lain. Dia mulai memohon kematian dari Si Feng. Rasanya tak ada seorang pun yang sanggup menahan sakitnya jiwa yang terbakar langsung oleh api itu. Sudah hampir waktunya, mendengar jeritan melengking dan suara memohon belas kasihan, Si Feng bergumam saat merasakan fluktuasi jiwa di tangannya. 1457 Apa yang ingin kamu ketahui? Ah, beritahu saya. Ah, aku akan beritahu kau semua yang aku tahu. Cepat bunuh aku. Yuan Zen yang terbakar oleh api suci, kembali memohon pada Si Feng agar mati. Si Feng berkata, Sejauh yang aku tahu, ada tempat rahasia di hutan jahat yang mengarah ke benua lain. Apakah kamu mengetahuinya? Menuju benua lain, Yuan Zen melolong kesakitan. Ah, saya telah berada di hutan jahat selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengarnya. Hanya klan dewa yang dapat memasuki hutan jahat dari benua lain. Tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang memasuki benua lain dari hutan jahat. Benar-benar, Si Feng bergumam pelan saat mendengar suara jiwa Yuan Zen melolong. Jejak kekecewaan perlahan muncul di wajahnya. Dia tidak tahu jalan menuju benua Tianheng. Jiwa Yuan Zen berada di telapak tangan Si Feng. Melalui fluktuasi jiwa, Si Feng dapat merasakan bahwa jiwa itu tidak berbohong. Kemudian, bang, suara keras datang dari tangan Si Feng. Gumpalan jiwa di tangan Si Feng dihancurkan oleh Si Feng. Api merah pun menghilang seketika. Pada saat ini, kesadaran Yuan Zen hancur. Dia benar-benar mati. Namun baginya, inilah momen di mana dia benar-benar bebas. Kemudian, kekuatan jiwa Si Feng beredar dan dengan cepat melahap kekuatan jiwa yang tersebar. Kemudian, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia melihat dua sosok perlahan berjalan ke arahnya. Mereka adalah Ziyi dan Shen Rou. Tetapi pada saat ini, tangan Ziyi menyeret dua orang. Tangan kanan Shen Rou juga menyeret seseorang. Tiga orang. Tingkat seni bela diri ketiga orang ini tidak terlalu tinggi. Dua orang di tangan Ziyi berada di alam demigod bintang enam, sedangkan yang di tangan Shen Rou hanya di alam demigod bintang lima. Melihat Si Feng menatapnya, Ruer tersenyum dan berkata kepada Si Feng, melihat kamu sibuk, kakak Ziyi dan akulah yang mengurus ketiga orang ini. N, Si Feng mengangguk. Ya, Si Feng mengangguk. Kemunculan ketiga orang ini dan pertarungan antara Ziyi dan Nona Shen Rou telah terdeteksi oleh kekuatan jiwa Si Feng. Mereka berdua sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka bertiga, jadi Si Feng tidak memperdulikan mereka. Setelah itu, Ziyi pun berbicara. Kakak Rou, R dan aku sudah menggunakan metode kami untuk menginterogasinya. Ketiga orang ini telah berada di hutan jahat cukup lama, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang jalan yang mengarah ke benua lain. Ham, Si Feng mengangguk lagi. Dia sudah siap secara mental untuk jawaban yang diberikan Ziyi kepadanya. Dia telah bertanya kepada total lima prajurit yang tinggal di hutan jahat sepanjang tahun, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu apapun tentang jalan itu. Mungkin, setelah Ziyi mengucapkan kata, mungkin, dia melihat ekspresi Si Feng tidak begitu baik saat ini. Setelah jeda, Ziyi berbicara lagi. Apa yang kukatakan mungkin, gulungan kuno milikmu itu tertinggal tak terhitung tahun yang lalu. Setelah tak terhitung tahun, jalur menuju benuamu mungkin sudah menghilang. Hilang, Si Feng bergumam pelan setelah mendengar kata-kata Ziyi. Ziyi tidak salah, gulungan kuno yang diperolehnya dari suku Nagapiton telah berada di suku Nagapiton selama kurun waktu yang tidak diketahui. Orang itu telah memasuki benua Tianheng dari hutan jahat, tetapi dia tidak tahu sudah berapa lama. Jalan menuju benua Tianheng telah ditempuh selama bertahun-tahun. Mungkin, jalan itu benar-benar telah menghilang. Setelah itu, ekspresi Si Feng menjadi sangat bertekad. Teruslah mencari. Saya harus teruskan pencarian. Aku harus menemukan jalan menuju benua Tianheng. Saya harus kembali ke benua Tianheng. Jika aku benar-benar tidak dapat menemukannya, maka aku akan membuat jalan sendiri ke benua Tianheng. Karena seseorang mampu membuat jalan menuju benua Tianheng dari sini, maka aku juga pasti bisa melakukannya. Hati Si Feng yang awalnya agak kecewa, sekali lagi berubah menjadi sangat teguh. Ziyi dan Nona Senrou tiba-tiba menyadari bahwa aura Si Feng tampaknya tiba-tiba berubah. Ambil mereka. Pada saat ini, Ziyi berbicara kepada Si Feng. Dengan gerakan tangannya, dia melemparkan kedua prajurit itu ke Si Feng. Nona Senrou melihat Ziyi melempar kedua prajurit itu ke depan. Setelah itu, dia juga melempar kedua prajurit itu ke depan. Mereka telah menginterogasi ketiga prajurit itu dan tahu bahwa mereka tidak berguna bagi mereka. Namun, mereka tahu bahwa Si Feng berlatih metode kultivasi haus darah, jadi darah prajurit sangat berguna baginya. Melihat ketiga sosok terbang ke arahnya, tangan Si Feng membentuk cakar. Ah! 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 Tak lama kemudian, gelombang jeritan menyakitkan dan tak tertahankan kembali bergema di dunia. Garis-garis darah menyembur dari wajah ketiga prajurit itu dan melesat ke arah Si Feng. Tubuh mereka dengan cepat mengerut dan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi mayat kering. Garis-garis darah itu dengan cepat dilahap oleh pedang petir haus darah. Ketiga garis energi kematian itu kemudian dikumpulkan di tangan kiri Si Feng menggunakan teknik rahasia Jiuyu. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Si Feng beredar dan melahap ketiga garis jiwa itu. Namun, pada saat ini, tangan kanan Si Feng tiba-tiba bergetar. Hah! Si Feng langsung merasakan sumber getaran itu. Itu berasal dari senjatanya, pedang petir haus darah. Dengan sebuah pikiran, kilatan petir putih menyambar di atas tangan kanan Si Feng. Pedang petir haus darah yang dikelilingi oleh petir putih langsung muncul di tangan kanan Si Feng. Pedang petir haus darah sebelumnya telah melahap darah seorang praktisi seni bela diri kuno alam demigot bintang tujuh. Kemudian, ia baru saja melahap darah dua demigot bintang enam dan seorang demigot bintang lima. Si Feng sudah bisa merasakan bahwa pedang petir haus darah berada di ambang terobosan. Hah! Hah! Melihat keadaan aneh pedang guntur haus darah di tangan Si Feng, Ziyi dan Shen Roue berseru kaget. Pada saat ini, pedang pertempuran ini memberi mereka berdua perasaan aneh. Rasanya seolah-olah ada makhluk hidup yang hendak menerobos. Namun, itu adalah pedang di tangan Si Feng, bukan makhluk hidup. Mungkinkah pedang ini? Pada saat ini, Ziyi tiba-tiba teringat sesuatu dan terkejut. Pada saat ini bahkan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika memang begitu, jika memang seperti yang dipikirkannya, maka pedang ini terlalu aneh dan terlalu menantang surga. Itu jelas merupakan senjata tempur yang tiada taraf. 1458 Pedang petir haus darah bagaikan makhluk hidup di tangan Si Feng. Pedang itu bergetar hebat seolah ingin lepas dari tangan Si Feng. Petir putih pada pedang itu semakin menyelaukan. Ziyi dan Nona Shen Roue keduanya melihat pedang ini. Pedang ini, itu akan berkembang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, tetapi ini akan terjadi di tangan orang aneh ini. Orang aneh ini, bukan hanya dia aneh, bahkan pedangnya juga aneh. Pedang yang dapat berevolusi seperti makhluk hidup. Jika pedang ini diketahui oleh dunia dan semua kekuatan besar di benua gurun, mereka mungkin akan siap bertindak. Terobosan, pedang petir haus darah. Pada saat ini, Si Feng berteriak dingin dan menusukkan pedangnya ke langit. Boom, sebuah suara gemuruh yang sangat dahsyat bergema di dunia ini. Raungan, raungan marah seekor binatang buas bergema di langit. Raungan marah dari binatang buas yang ganas ini tentu saja berasal dari pedang guntur haus darah dan binatang guntur haus darah. Kemudian, cahaya merah darah bersinar dari langit yang diselimuti oleh petir putih. Cahaya putih dan cahaya merah darah memenuhi langit seolah-olah sebuah penglihatan langit dan bumi telah muncul di langit. Pada saat ini, penglihatan langit dan bumi muncul. Pedang guntur haus darah di tangan Si Feng telah berhasil berevolusi dari demigod bintang 4 menjadi demigod bintang 5. Merasakan aura pedang guntur haus darah pada saat ini, Si Feng berteriak lagi, Bagus! Pedang petir haus darah telah menemaninya sampai sekarang. Sekarang, itu adalah senjata terkuat yang dimiliki Si Feng. Dan sekarang, pedang ini memiliki sifat guntur. Dengan evolusi pedang guntur haus darah, kekuatan tempur Si Feng dan kekuatan teknik tempur guntur yang digunakan Si Feng secara alami akan meningkat pesat. Bagus! Pedang yang bagus! Pada saat ini, suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar di langit. Setelah mendengar suara itu, ekspresi Si Feng, Ziyi, dan Shen Roux langsung berubah. Mereka tidak menyangka kalau ada yang memata-matai mereka dalam kegelapan, dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Ekspresi Si Feng berubah menjadi sangat serius saat ini. Kekuatan jiwanya telah merasakan sekelilingnya, tetapi dia sama sekali tidak dapat merasakan orang lain. Bahkan setelah mendengar suara itu, kekuatan jiwa Si Feng masih tidak dapat merasakan orang itu. Orang-orang ini tidak sederhana. Pergi, Si Feng berkata dengan suara rendah kepada Ziyi dan Shen Roux. Pada saat ini, Si Feng menyadari bahwa musuh yang sebenarnya telah tiba. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Ziyi dan Shen Roux tidak dapat banyak membantunya. Kakak Ruer, menjauhlah dari sini. Pada saat ini, Ziyi berkata kepada Shen Roux. Maksud Ziyi sangat jelas, dia ingin Shen Roux pergi, tetapi dia ingin tetap tinggal. N, Shen Roux mendengar kata-kata Ziyi dan mengangguk. Dia tahu kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa membantu mereka berdua sama sekali. Jika terjadi kesalahan, dia bahkan bisa menjadi beban bagi mereka. Kalian berdua, hati-hati. Shen Roux berkata kepada Si Feng dan Ziyi dengan lembut. Setelah dia selesai berbicara, sosok nona Roux, R melintas dan menghilang dari tempat luas yang sama sekali tidak ditumbuhi pepohonan itu. Kamu juga ikut. Kekuatan jiwa Si Feng terus memindai sekelilingnya, mengamati sekelilingnya dengan waspada. Dia menoleh untuk melihat Ziyi dan berkata kepada Ziyi. Melihat Si Feng menatapnya, Ziyi menyeringai dan berkata, Hanya dengan bertarung dengan orang yang lebih kuat aku bisa menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi lebih kuat. Ini adalah jalan bela diri yang ingin kutempuh. Aku ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Agar dapat bertarung dengan orang yang lebih kuat. Agar menjadi lebih kuat, dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mendengar perkataan Ziyi, Si Feng perlahan memahami keadaan pikiran Ziyi saat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk padanya. Pada saat ini, suara yang bergema di langit dan bumi terdengar lagi. Si Feng, pemenang kompetisi tiga tahun ini. Kukira aku bisa memperoleh ramuan pembubar kejahatan, tetapi aku tak menyangka akan memperoleh pedang perang seperti itu. Tidak buruk, tahun-tahun ini, aku kekurangan senjata yang cocok. Kali ini, suara itu terdengar di atas kepala Si Feng dan Ziyi. Setelah mendengar suara ini, Si Feng dan Ziyi segera mengangkat kepala dan menatap langit malam. Di langit malam, seorang pemuda mengenakan pakaian tempur dari kulit binatang berdiri dengan gagah. Dia tinggi dan tegap, dengan alis seperti pedang dan mata yang cemerlang. Dia sangat tampan. Selain penampilannya, auranya juga sangat luar biasa. Rambut panjangnya terurai dan berkibar tertiup angin. Sambil tersenyum jenaka, dia menatap Si Feng dan Ziyi. Menatap orang ini, Si Feng merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Dia tidak pernah merasakan tekanan ini saat menghadapi para pendekar alam demigod bintang tujuh atau menghadapi Lin Yu. Orang ini sudah pasti melampaui alam demigod bintang tujuh dan bahkan eksistensi Lin Yu. Yuan Suo, pada saat ini, Ziyi yang sedang melihat sosok di langit malam, tiba-tiba berteriak kaget. Ternyata Ziyi kenal orang ini. Dan bahkan Ziyi pun berteriak kaget, yang menunjukkan bahwa orang di langit itu luar biasa. Oh, ternyata kau mengenaliku. Seruan Ziyi pun terdengar di telinga pemuda di langit malam itu. Yuan Suo menyeringai dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa setelah aku, Yuan Suo, memasuki hutan jahat selama tiga tahun, masih ada yang mengenaliku. Pada saat ini, suara Ziyi terdengar di telinga Si Feng. Orang ini adalah yang pertama dalam kompetisi tiga tahun lalu. Saat itu, dia adalah monster yang tak tertandingi. Sekarang, dia telah berada di hutan jahat selama tiga tahun, jadi dia tidak bisa diremehkan. Faktanya, bahkan tanpa kata-kata Ziyi, Si Feng juga tahu bahwa orang di langit itu tidak bisa diremehkan. Dia hanya tidak menyangka bahwa dia lah yang pertama dalam kompetisi tahun ini, dan orang di langit itu adalah yang pertama dalam tiga tahun. Orang pertama dalam kompetisi tersebut membawa ramuan pelarut kejahatan ke hutan jahat dan didambakan oleh orang-orang serakah. Dan Yuan Suo ini, yang sekarang hidup dan sehat, membuktikan bahwa dirinya tidaklah sederhana di masa lalu. Selain itu, tiga tahun pelatihan di hutan jahat ini. Pada saat ini, Yuan Suo yang sedang menatap Si Feng dan Ziyi, berbicara lagi. Misteri Evil Disolving Elixir benar-benar tak terlupakan setelah meminumnya. Tiga tahun akhirnya berlalu, dan pendatang baru dengan Evil Disolving Elixir akhirnya tiba. Hahaha. Saat Yuan Suo berbicara, dia tertawa kecil. Mengikuti tawa Yuan Suo, Si Feng dan Ziyi tiba-tiba merasakan kekuatan misterius datang dari segala arah. Tiba-tiba, muncul cakar-cakar iblis hitam yang ganas dari udara ke segala arah. Cakar-cakar itu saling menempel rapat, seperti aliran air hitam yang mencengkram mereka dengan ganas. Cakar iblis hitam yang rapat di segala arah mengandung kekuatan misterius dan kuat, seolah-olah dapat merobek dan menghancurkan semua yang ada di dunia. 1459. Cakar iblis yang padat dan kuat menyerbu ke arah Si Feng dan Ziyi bagaikan badai yang dahsyat. Ekspresi Si Feng dan Ziyi menjadi sangat serius. Mereka bisa merasakan bahwa serangan Yuan Suo hanya serangan biasa. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Akan tetapi, serangan biasa ini sungguh mengerikan. Tangan Ziyi telah membentuk segel kuno yang dalam. Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar dari tubuhnya, menerangi sekelilingnya. Tak lama kemudian, cahaya itu mewarnai sekelilingnya menjadi kemasan. Tubuh emas manku. Tubuh emas besar bangkit dari tubuh Ziyi setelah Ziyi menjerit pelan. Tubuh emas itu tampak hikmat dan bermartabat. Tubuh itu tampak persis seperti Ziyi. Tubuh itu berdiri di antara langit dan bumi seolah-olah tidak akan pernah berubah. Itu adalah jurus terkuat Ziyi, tubuh manku emas. Menghadapi gerakan santai Yuan Suo, Ziyi menggunakan gerakan terkuatnya. Naga guntur. Muncul. Pada saat ini, Si Feng mengarahkan pedangnya ke langit dan berteriak dengan dingin. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian suara gemuruh meledak dari tubuh Si Feng. Kemudian, guntur gelap yang dahsyat meledak dari tubuh Si Feng. Ziyi menggunakan jurus terkuatnya, tubuh manku emas. Siapa sangka Si Feng juga akan menggunakan jurus terkuatnya, kemunculan naga petir. Guntur gelap yang meledak dari tubuh Si Feng langsung mengembun menjadi naga hitam besar yang memancarkan aura tak tertandingi. Dan pada saat ini, pedang petir haus darah telah meningkat dari dewa setengah bintang 4 menjadi dewa setengah bintang 5, dan Si Feng juga telah mengaktifkan kelahiran naga petir dari pedang petir haus darah. Pada saat ini, aura dan kekuatan naga hitam besar yang telah diubah Si Feng menjadi sangat kuat. Evolusi pedang guntur haus darah memang telah meningkatkan kekuatan tempur Si Feng. Dengan kemunculan tubuh emas dan kemunculan naga petir, Si Feng dan Ziyi kembali bergandengan tangan untuk melawan cakar iblis gelap yang datang dari segala arah. Hah! Pada saat ini, Yuan Suo yang berdiri gagah di langit malam, tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut pelan. Sambil menunduk, ekspresi tertarik tampak di wajahnya yang awalnya dipenuhi dengan penghinaan. Bakat mereka berdua tidak buruk, terutama yang ini, Si Feng. Setelah itu, tatapan Yuan Suo terfokus pada naga petir hitam besar di bawah, lalu dia berkata, mampu menampilkan kekuatan tempur seperti dewa setengah bintang 4, seperti yang diharapkan dari nomor 1 kompetisi tahun ini. Di usianya yang masih muda, ia sudah memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Jika orang seperti itu dibiarkan terus berkembang, prestasinya di masa depan akan menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Karena permusuhan malam ini sudah terbentuk, maka orang seperti itu harus mati malam ini. Selagi dia berbicara, tangan kanan Yuan Suo mulai bergerak. Setelah menyadari bahwa Si Feng bukanlah orang biasa, dia juga menyadari bahwa orang ini akan menjadi ancaman di masa depan. Tangan kanan Yuan Suo membentuk cakar. Setelah itu, cakar kanan yang awalnya tampak normal tiba-tiba berubah, menjadi hitam pekat. Cakar itu menjadi persis sama dengan cakar iblis gelap yang menyerbu ke arah Si Feng dan Ziyi di bawah, dengan kabut iblis hitam yang menyelimutinya. Setelah itu, cakar Yuan Suo terulur ke bawah. Di bawah, naga petir hitam itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, meraum marah. Naga petir hitam itu menggulung tubuhnya, menghalangi cakar iblis yang datang dari segala arah. Dua tangan emas besar dari tubuh emas itu terus menari, bayangan tangan emas terus muncul, menghalangi cakar iblis seperti naga petir gelap. Namun, pada saat ini, ekspresi Ziyi tiba-tiba berubah. Naga petir hitam itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya yang gelap dan menatap langit malam. Pada saat ini, cakar iblis hitam yang sangat besar muncul di langit malam, seperti gunung yang sangat besar, menyelimuti Si Feng dan Ziyi di bawahnya. Huff, aku tak menyangka kalau aku harus menggunakan jurus ini untuk menghadapi dua pendatang baru yang baru saja memasuki hutan dosa. Jika kau mati karena jurus ini, kau bisa bangga bahkan di dunia bawah. Suara Yuan Suo sekali lagi bergema di antara langit dan bumi. Tepat saat suara Yuan Suo selesai, cakar iblis besar itu tiba-tiba bergerak, turun dengan dahsyat ke arah Si Feng dan Ziyi yang ada di bawah. Cakar iblis menyelimuti langit dan bumi, dengan momentum untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, cakar iblis besar itu memang memberikan Si Feng dan Ziyi perasaan seperti itu. Bertarung, menghadapi cakar iblis yang turun, teriakan dingin keluar dari mulut Ziyi saat ini. Menghadapi kekuatan sekuat itu, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Ziyi. Hanya dengan melawan musuh yang lebih kuat dan bertabrakan dengan kekuatan yang lebih kuat, Ziyi dapat menjadi lebih kuat. Setelah teriakan Ziyi, lawan terdengar, dia dan tubuh emas besar itu secara bersamaan membentuk segel tangan kuno dan misterius, dan aura di tubuhnya mengalami perubahan besar. Raungan, naga guntur hitam besar itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan raungan naga bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh tubuh naga itu tiba-tiba bergerak dan terbang ke atas, bagaikan seekor naga yang membubung ke angkasa, menyerbu ke arah cakar iblis hitam yang besar. Keagungan naga tidak dapat dilanggar, meskipun saat ini sedang menghadapi cakar iblis hitam yang diluncurkan Yuan Suo. Pada saat yang sama ketika naga guntur hitam itu bergerak, Ziyi juga bergerak, dan menyerbu bersama dengan tubuh emasnya. Dalam sekejap mata, naga guntur gelap dan tubuh emas besar itu hendak bertabrakan dengan cakar iblis besar yang turun dengan ganas. Pada saat berikutnya, ledakan, sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Di bawah benturan dua kekuatan dahsyat itu, getaran dahsyat melonjak ke segala arah, menyebabkan ruang bergetar dan mendidih. Bumi di bawahnya bergetar, dan terdengar suara rangan. Namun, cakar iblis hitam besar itu hanya berhenti selama tiga nafas di bawah kekuatan naga guntur gelap dan tubuh emas. Setelah tiga tarikan nafas, cakar iblis hitam bagaikan gunung itu menekan tubuh emas besar dan naga guntur gelap, lalu jatuh dengan keras ke arah bumi di bawahnya. Tiga nafas. Si Feng dan Ziyi mengerahkan jurus terkuat mereka bersama-sama, tetapi kekuatan sekuat itu hanya mampu menahan cakar iblis hitam itu selama tiga tarikan nafas. Cakar iblis hitam besar itu masih menekan Ziyi, tubuh emas, dan naga guntur gelap. Dalam sekejap mata, mereka ditekan kembali ke bumi. Ledakan, ledakan dahsyat lainnya terdengar, dan cakar iblis hitam menghantam tubuh emas dan naga guntur gelap langsung ke bumi. Pada saat itu bumi bergetar lebih hebat lagi, seakan-akan telah terjadi gempa bumi yang dahsyat, seakan-akan telah terjadi malapetaka. Kakak Si Feng, Kakak Ziyi, jauh dari medan perang, Nona Shen Rou masih menyaksikan pertempuran itu. Ketika dia melihat Si Feng dan Ziyi terbanting ke tanah oleh cakar iblis hitam itu, wajahnya yang pucat tiba-tiba berubah. Pada saat ini, di garis pandang Shen Rou, tubuh emas dan naga guntur gelap telah menghilang. Hanya cakar iblis hitam besar, seperti gunung hitam besar, berdiri di antara langit dan bumi. 1460. Hutan Dosa merupakan zona vakum. Cakar iblis besar itu masih berdiri gagah di antara langit dan bumi, memancarkan aura yang tak tertandingi saat ia menjadi satu-satunya benda di dunia ini. Di kejauhan, para prajurit yang aktif di semua arah hutan jahat tertarik oleh gerakan kuat yang terjadi di sini. Gelombang seruan terus-menerus terdengar dari seluruh hutan Dosa. Yuan Suo, itu Yuan Suo, siapakah yang berani melawan Yuan Suo? Serangan Yuan Suo benar-benar mengerikan. Siapakah yang begitu buta hingga menyinggung Yuan Suo? Itu sama saja dengan mencari kematian. Saya baru saja melihat dua orang mencoba melawan kekuatan Yuan Suo. Kali ini, haf, mereka mungkin sudah mati. Si Feng, salah satunya pastilah Si Feng. Aku tidak menyangka Yuan Suo akan menemukan Si Feng terlebih dahulu. Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pil konversi kejahatan misterius. Tentu saja, ada banyak orang yang datang untuk Si Feng dan pil konversi kejahatan misterius. Namun, saat ini, Yuan Suo berdiri dengan gagah di langit malam, menatap bumi. Sejauh ini, tidak ada yang berani mendekati area itu. Meskipun Yuan Suo baru memasuki hutan Dosa tiga tahun lalu, namanya sudah lama dikenal di seluruh hutan Dosa. Dapat dikatakan bahwa semua orang mengenalnya. Pil konversi jahat misterius. Brengsek, aku adalah seorang jenius yang tak tertandingi di generasiku. Jika aku meminum pil konversi jahat misterius, aku pasti akan melangkah ke alam yang lebih kuat. Sialan Yuan Suo, aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Pil konversi jahat misteriusku. Suara-suara penuh kengganan juga terdengar di kejauhan hutan Dosa. Dengan adanya Yuan Suo di sini, banyak orang yang datang untuk mendapatkan pil konversi kejahatan misterius pun menghentikan langkah mereka. Mengaum. Di tengah tatapan mata dan diskusi yang penuh perhatian, orang banyak itu tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang menyerupai binatang buas yang bergema di medan perang. Tangan iblis hitam yang menekan Si Feng dan Zi Yi tiba-tiba bergetar karena suara gemuruh, lalu runtuh dengan suara ledakan keras. Dalam runtuhnya tangan iblis hitam, orang-orang tiba-tiba melihat cahaya putih bersinar di tanah. Ini adalah, cahaya kemajuan. Seseorang benar-benar maju di bawah penindasan Yuan Suo. Dan bahkan menembus kekuatan Yuan Suo. Setelah itu banyak tatapan yang tertuju pada sosok yang bersinar dengan cahaya putih itu. Di tanah, dua sosok yang tampaknya dalam keadaan menyedihkan muncul. Kedua sosok ini tentu saja adalah Si Feng dan Si Yi. Meskipun mereka berdua telah ditampar ke tanah oleh kekuatan Yuan Suo, tubuh mereka masih tegak lurus seperti tombak. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri tegak di tanah, berdiri tegak dan pantang menyerah. Dan sekarang, Si Yi benar-benar telah maju di bawah cakar kuat Yuan Suo. Raungan yang terdengar seperti binatang buas itu keluar dari mulut Si Yi. Dan gara-gara auman Si Yi pulalah kekuatan Yuan Suo jadi hancur. Meskipun pakaian Si Yi sudah compang kemping, auranya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Si Yi dingin dan tampan saat dia dengan tegas mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang berdiri dengan gagah di langit malam. Dia benar-benar maju. Kemajuan mendadak Si Yi menyebabkan aura yang lebih kuat terpancar darinya. Ekspresi keheranan muncul di wajah Yuan Suo. Sambil saling memandang, Yuan Suo bisa merasakan niat bertarung yang luar biasa kuat dari sosok di bawah. Si Yi benar-benar ingin terus bertarung dengan pembangkit tenaga listrik seperti Yuan Suo. Selamat! Di tanah, Si Feng menoleh untuk melihat Si Yi, yang auranya telah sangat berubah karena kemajuannya. Wajah Si Yi masih terpaku pada wajah Yuan Suo di langit malam. Kemudian, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada Si Feng, tunggu aku di sini. Setelah mengatakan ini, sosok Zi Yi bergerak dan melesat langsung ke arah Yuan Suo di langit malam. Sekarang setelah dia maju, kekuatan tempur Zi Yi tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Zi Yi sangat yakin bahwa dia sekarang dapat melawan Yuan Suo. Dalam hatinya, dia semakin yakin bahwa dia bisa mengalahkan Yuan Suo. Setelah orang ini maju, aura yang diberikannya kepadaku tiba-tiba menjadi sangat kuat. Siapakah orang ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia benar-benar ingin mengambil inisiatif untuk melawan Yuan Suo. Si Feng, mungkinkah orang ini adalah pemenang kompetisi besar tahun ini? Si Feng. Pil penghancur kejahatan misterius ternyata ada pada orang seperti dia. Seseorang berseru kaget. Jika orang ini adalah Si Feng, maka pil penghancur kejahatan misterius bukanlah sesuatu yang bisa dia intip. Melawan kekuatan sebesar itu, hanya kematian yang menanti siapapun yang berani mengintipnya. Saat sosok Ziyi terbang, tangannya sekali lagi membentuk segel tangan kuno. Segera setelah itu, tubuh emas besar bangkit dari tubuh Ziyi sekali lagi. Tangan tubuh emas itu membentuk segel tangan yang sama dengan milik Ziyi. Kemudian, saat tubuh itu naik ke langit malam, segel tangan itu dengan keras menekan Yuan Suo. Huff. Yuan Suo mendengus menghina di hadapan segel tangan emas besar itu. Melihatnya, meskipun Ziyi telah maju dan auranya telah banyak berubah, Yuan Suo tetap tidak menganggapnya serius. Hanya karena seorang pendekar bela diri setengah Dewa Bintang Enam telah maju ke alam setengah Dewa Bintang Tujuh, apakah dia pikir dia dapat melawanku, Yuan Suo. Sebagai Dewa Setengah Bintang Tujuh, dia ingin menantangku, Yuan Suo. Huff. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Betapa bodohnya. Saat berbicara, tangan kanan Yuan Suo bergerak lagi. Namun, kali ini, dia hanya menggerakkan jari telunjuknya dan berteriak, jari iblis kuno punah. Setelah berteriak dingin ini, Yuan Suo mengarahkan jarinya ke bawah untuk menemui telapak tangan emas yang datang ke arah tubuh emas itu. Pada saat yang sama, semua orang tampaknya melihat bayangan iblis besar muncul di langit malam. Ki iblis memenuhi langit saat melihat ke bawah ke dunia. Namun, ketika orang-orang melihat lebih dekat, mereka merasa bahwa bayangan iblis besar ini adalah ilusi dan sangat tidak nyata. Mengikuti gerakan Yuan Suo, jari iblis besar dari bayangan iblis menunjuk ke bawah, ke arah segel tangan emas besar. Boom! Sebuah tabrakan hebat. Ledakan dahsyat ini menjadi satu-satunya suara di dunia ini. Kemudian, semua orang melihat bahwa tubuh emas yang mempesona, yang memancarkan aura yang tak tertandingi, benar-benar dihancurkan oleh jari Yuan Suo. Tubuh emas yang sekuat itu ternyata hancur begitu saja. Tetapi kemudian, orang-orang melihat bahwa tubuh Yuan Suo juga bergetar di bawah tangan raksasa tubuh emas itu, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Namun, tubuh Yuan Suo dengan cepat menjadi stabil dan ekspresi kesakitan menghilang dari wajahnya. Wajah Yuan Suo awalnya tampak terkejut, tetapi segera berubah menjadi senyuman dingin. Dia tidak menyangka kalau dia benar-benar akan merasakan sakit di tangan seorang ahli bela diri setengah dewa bintang tujuh. Namun, rasa sakit ini tidak berarti apa-apa bagi Yuan Suo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!